Halo teman-teman milenial, selamat datang di podcast Suara Siswa, episode Melek Teknologi. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Kenalin, nama aku Wibi Heiubatus Salsabila. Nah, tema kita kali ini adalah Generasi Milenial Melek Teknologi. Di era sekarang ini nih, era digitalisasi, semua kan serba menggunakan teknologi ya. Dan kita sebagai kaum-kaum milenial dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan melek akan teknologi. Jadi sebenarnya apa sih teknologi itu? Nah, teknologi adalah semua sarana yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Tapi sebelum aku lanjutin nih, tentunya aku gak bakal bahas ini sendirian. Karena aku udah kedatangan narasumber sekaligus teman aku nih. Halo Kak, boleh kenalin diri dulu? Iya, boleh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Mutiatul Khalilah, biasa dipanggil Mutia. Oke, halo Kak Mutia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik banget ya hari ini. Oke, kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukan aku sekarang cuma sekolah, ngerjain tugas, main, ya gitu-gitu aja sih. Oke, Kak seperti yang aku bilang di awal tadi nih, kita kan hidup di era digitalisasi ya, dimana semua itu membutuhkan teknologi dan kita dituntut harus melek akan teknologi. Nah, sebenarnya melek teknologi itu apa sih menurut Kak Mutia? Menurut aku melek teknologi itu adalah orang yang sadar dan paham akan teknologi itu, fungsi dari teknologi itu juga. Dan bisa bertanggung jawab dalam pengoperasiannya. Oke, misal ada seseorang nih Kak yang mengupload sesuatu di sosial media mereka, berarti mereka harus bertanggung jawab gitu ya? Iya, gitu bener banget. Oke, berarti kita nggak boleh sembarangan mengupload kalau kita sendiri pun belum tahu sumbernya dari mana kayak gitu? Iya, karena itu kan nanti jatuhnya bisa jadi berita hoax ya. Oke, bener-bener. Nah Kak, di era sekarang ini nih teknologi udah diterapin di bidang apa aja sih Kak? Banyak banget ya teknologi yang udah diterapin di kehidupan seperti, ya contohnya pertama di bidang pertanian, sekarang sudah bisa menggunakan drone, traktor, terus pengontrol suhu juga. Oke. Dan juga di, kedua, di bidang kesehatan seperti USG, X-Fry, dan penelitian-penelitian juga sekarang sudah menggunakan teknologi loh. Oke, oke. Terus yang ketiga di bidang perdagangan, seperti di e-commerce-e-commerce yang ada di gadget seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Detox Shop, dan masih banyak lagi kan. Dan keempat di bidang fashion, sekarang fashion saat membuat pola itu menggunakan digital dan juga menambahkan aksesori-aksesori di baju seperti lampu dan yang lainnya. Oke. Nah, Kak Mutia sendiri ini kan seorang pelajar ya, kira-kira ada nggak sih Kak penerapan teknologi di bidang pendidikan? Tentunya ada ya, seperti absen menggunakan fingerprint, terus materi pembelajaran menggunakan PDF atau PPT. Oh, kayak video yang udah kakak hidup ke aku ya? Nah, iya bener banget seperti itu Kak Bibi. Oke, kalau gitu kita lihat dulu bareng-bareng ya. Ini dia videonya. Memasuki era modern seperti sekarang, hampir semua aktivitas sehari-hari telah menjadi lebih mudah dilakukan. Berkat adanya teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi ada di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Lantas, apa saja penerapan teknologi yang lain di bidang pendidikan? Media pembelajaran. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menarikkan sesuai dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sebagai alat administratif, salah satu syaratnya yaitu presensi digital menggunakan PDF dan untuk mendukung aktivitas lainnya selama di sekolah memasak makanan lalu e-commerce. Dan sebagi alat transportasi untuk memudahkan pulang pertemuan. Nah, jadi itu dia videonya. Berarti sudah lumayan banyak nih ya, Kak, yang sudah bisa diterapin di bidang pendidikan ini. Iya. Nah, Kak, menurut Kak Mutian, manfaat teknologi itu sendiri apa sih, Kak? Nah, manfaat teknologi itu banyak banget ya, terkhusus buat aku yang seorang pelajar itu memudahkan aku untuk mencari informasi, wawasan, dan materi pembelajaran yang lebih luas daripada di buku. Dan juga dengan adanya teknologi ini bisa mempersingkat waktu aku dalam berbelanja. Kan anak-anak seusia aku nih suka banget tuh yang namanya belanja, tapi tuh mager yang namanya harus keluar rumah, panas-panas gitu, Kak. Nah, dengan adanya teknologi ini memudahkan aku dalam berbelanja tanpa keluar rumah, dengan menggunakan gadget di e-commerce-e-commerce yang tadi udah aku sebutin tuh. Itu tuh sangat mempersingkat waktu aku banget dan mempermudah aku banget. Oke. Nah, untuk tips dan pesan-pesan nih dari Kak Mutia buat kita nih, kaum-kaum milenial dalam memanfaatkan teknologi itu apa aja nih, Kak? Nah, pesan aku atau tips-tips aku nih buat kalian para kaum-kaum milenial, gak tuh harus bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dan bisa bijak dalam penggunaannya. Kita gak boleh yang namanya meng-upload sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya tuh gimana. Pastiin dulu berita yang bakal kita upload itu, berita yang bener ya, jangan sampai berita yang kita upload itu berita hoax. Dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang semaksimal mungkin, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi, karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik, teman-teman. Oke, terima kasih ya, Kak, tips dan pesan-pesannya. Oke, teman-teman. Jadi, kesimpulan dalam pembahasan kita kali ini adalah bahwa teknologi di zaman sekarang ini sudah banyak banget diterapin di berbagai bidang. Seperti bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, fashion, dan juga pendidikan. Nah, di Universitas Mudiwaluyo atau yang biasa kita kenal dengan UNW, sudah menerapkan teknologi di setiap fakultasnya nih. Seperti fakultas kesehatan, fakultas ekonomi, hukum, dan humaniora, serta fakultas komputer dan juga pendidikan. Nah, jadi buat kalian-kalian semua nih yang mau lanjut kuliah setelah lulus dari SMA atau SMK nanti, dan mencari universitas yang sudah memanfaatkan teknologi di setiap fakultasnya, boleh banget nih langsung daftar di UNW, Universitas Mudiwaluyo. Nah, Kak Mutia, aku mau minta kakak nih buat ikut ngucapin selamat di Senatalis yang ke-29 untuk UNW. Oh iya, boleh gimana? Ya, kayak gini ya, Kak. Oke, siap? Siap. Oke. Selamat di Senatalis yang ke-29 untuk Universitas Mudiwaluyo. Semoga semakin berkembang dan sukses dalam mencetak generasi penerus bangsa. UNW, jaya, jaya, jaya. Nah, teman-teman, jadi itu dia pembelasan kita kali ini dalam episode Melek Teknologi. Terima kasih ya, Kak Mutia, sudah meluangkan waktunya buat datang di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya untuk kaum-kaum milenial. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya buat kalian-kalian semua yang udah ngikutin pembahasan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Kami berdua pamit undur diri. See you and bye-bye. 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 Terima kasih.